3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Perolehan Kursi 110, 18,9 Komisi Pemilihan Umum atau KPURI menetapkan perolehan kursi DPR RI pada pemilihan legislatif 2024. Penetapan kursi tersebut merupakan konversi suara yang didapatkan oleh masing-masing partai politik. KPU menetapkan sebanyak 580 kursi dari 8 partai politik yang lolos ke Parlemen. Perolehan kursi tertinggi dipegang oleh PDIP yang memperoleh 110 kursi DPR RI. Sementara itu, posisi kedua dipegang oleh Partai Golkar yang memiliki 102 kursi. Posisi ketiga dipegang oleh Partai Gerindra yang memperoleh 86 kursi. Dalam perolehan tahun ini, Partai Golkar mengalami kenaikan yang cukup drastis, yakni mengalami kenaikan sebanyak 17 kursi yang dimana pada tahun 2019 Golkar hanya memperoleh 85 kursi. Sedangkan, PDIP mengalami penurunan sebanyak 18 kursi DPR RI. Pertama adalah perolehan kursi setiap partai politik. Partai politik, satu, Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan kursi 68, prosentase 11,72%. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan kursi 86%, 14,83% 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perolehan kursi 110%, 18,97% 4. Partai Golongan Karya, perolehan kursi 102%, 17,59%